Informasi lain, Febri Boru Sinaga benar-benar dinaungi keberuntungan. Remaja berusia 17 tahun ini selamat meski ditabrak kereta api dan masuk ke kolong kereta api. Ya, peristiwa yang dialami Febri ini memang cukup menghebohkan, di mana video saat dia tergolek seperti kesakitan di bawah kolong kereta api Bandara Kuala Namu ini, beredar dan juga viral di media sosial. Inilah video amatir yang sempat viral di media sosial. Terlihat seorang wanita bernama Febri Boru Sinaga, warga jalan Martapurwa Medan, Sumatera Utara. Tergolek di kolong kereta api tujuan Medan Bandara Kuala Namu, kami selalu. Sejumlah kabar simpang siur menyertai video itu. Ada yang menyebut ia adalah pengendara yang menerobos perlintasan kereta api. Ada pula yang menyatakan ia meninggal dunia. Kabar burung pun terjawab. Di rumahnya, Febri Boru Sinaga terbaring lemas usai dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Kejadian naas itu berawal saat Febri usai menjemur pakaian dan dirinya berjalan di tengah bantaran rewek kereta api. Saat itu pula, kereta api jurusan Medan Bandara Kuala Namu melaju dan menyerunduk Febri. Febri pun tergolek di kolong kereta api. Jalan itu aja, jalan, kereta apinya mumpulah. Terim kereta apinya lagi. Nah, apanya lantai itu terjatuh. Dijatuh ke dalam? Ke dalam. Bawah gitu? Ya, pastinya itu lantai. Maut hanya Tuhan yang tahu. Nyawa Febri pun selamat. Remaja ini mengalami luka kecil di bagian kepala sebelah kanan dan dagu. Yono Syaputra, laporkan untuk NET.